Selamat datang kembali di saluran YouTube kami yang penuh dengan keindahan alam dan makhluk-makhluk menakjubkan. Di episode kali ini, kita akan menjelajahi dunia menakjubkan lebah madu. Yuk, mari kita bergabung dalam petualangan manis ini dan memahami lebih dalam mengenai makhluk kecil yang memiliki dampak besar di lingkungan kita. Lebah madu, lebih dari sekedar penghasil madu. Lebah madu adalah makhluk luar biasa yang jauh lebih dari sekedar produsen madu. Mereka adalah polinator utama bagi banyak tanaman yang mendukung rantai makanan dan ekosistem yang kompleks. Keberagaman di seluruh dunia Lebah madu hadir dalam berbagai jenis dan spesies di seluruh dunia. Di setiap wilayah, mereka beradaptasi dengan lingkungan dan tumbuhan sekitar untuk menjalankan peran penting mereka. Peran polinator penting Kita mungkin seringkali fokus pada madu yang dihasilkan lebah madu, tapi jangan lupakan peran besar mereka sebagai polinator. Mereka membantu tanaman berkembang biak dengan mengangkut serbuk sari dari bunga ke bunga. Struktur dan kehidupan koloni Kehidupan lebah madu diatur dalam koloni yang terdiri dari ratu, pekerja, dan jantan. Masing-masing memiliki peran unik yang membantu kelangsungan hidup koloni dan produksi madu. Sihir di balik madu Madu yang dihasilkan oleh lebah madu adalah produk alami yang luar biasa. Mereka mengumpulkan nektar dari bunga dan melalui proses kimia dalam tubuh mereka, nektar tersebut berubah menjadi madu yang lesat. Perjuangan untuk madu Tidak mudah bagi lebah madu untuk menghasilkan madu. Untuk menghasilkan 1 kg madu, diperlukan nektar dari sekitar 4 juta bunga dan jarak terbang hingga 4 kali mengelilingi bumi. Keunikan Komunikasi Laba-laba memiliki komunikasi yang menarik dalam koloni mereka. Mereka menggunakan gerakan tarih khusus untuk memberi tahu sesama lebah arah dan jarak bunga-bunga yang kaya nektar. Ancaman yang dihadapi Sayangnya, lebah madu menghadapi berbagai ancaman. Perubahan iklim, penggunaan pesticida, dan hilangnya habitat adalah tantangan serius yang menghadang kelangsungan hidup mereka. Keterkaitan dengan pertanian Peran lebah madu dalam pertanian sangat penting. Tanaman buah-buahan seperti apel, stroberi, dan sayuran seperti mentimun dan tomat bergantung pada polinasi yang mereka lakukan. Madu bukan hanya gula manis. Madu bukan hanya gula alami yang enak. Ia juga mengandung vitamin, mineral, antioksidan, dan sifat antibakteri yang baik untuk kesehatan kita. Budaya dan tradisi Lebah madu telah menjadi bagian integral dalam budaya banyak masyarakat. Madu digunakan dalam berbagai tradisi kuliner, obat-obatan, dan memiliki makna simbolis dalam kepercayaan dan cerita rakyat. Peran dalam konservasi Upaya konservasi lebah madu sangat penting. Melalui pendidikan dan tindakan untuk melindungi habitat mereka, kita dapat menjaga populasi lebah dan keseimbangan ekosistem. Penangkaran lebah madu Peternakan lebah madu bertujuan untuk menjaga populasi lebah dan produksi madu secara berkelanjutan. Penangkaran dengan etika yang baik membantu memastikan kesejahteraan mereka. Nektar kemeja makan kita Perjalanan nektar menjadi madu adalah proses yang luar biasa. Dari bunga ke sarang lebah, dan dari sarang kemeja makan kita, madu adalah hadiah alam yang luar biasa. Kesimpulan Melalui petualangan kita dalam dunia lebah madu, kita telah memahami peran penting mereka dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan pertanian. Dari polinator hingga produsen madu, lebah madu adalah contoh luar biasa tentang bagaimana makhluk kecil dapat memiliki dampak besar dalam alam. Terima kasih telah menemani kami dalam eksplorasi ini. Jika Anda menikmati konten kami, jangan ragu untuk berlangganan saluran kami, tinggalkan komentar, dan bagikan informasi yang Anda pelajari kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya ketika kita terus menjelajahi keindahan hewan-hewan di seluruh dunia. Terima kasih telah menonton episode kali ini. Jika Anda ingin tetap terhubung dengan konten kami, jangan ragu untuk berlangganan saluran kami dan nyalakan pemberitahuan agar Anda tidak melewatkan video menarik mendatang. Kami juga akan senang mendengar tanggapan Anda, jadi jangan ragu untuk memberikan komentar atau saran di bawah. Terima kasih atas dukungan Anda, dan sampai jumpa di episode berikutnya ketika kita terus menjelajahi keajaiban hewan-hewan di seluruh dunia.